Syakir Daulai dan Adiba anak dari UJ dan Umi Pipik akhirnya mengatakan pendapat mereka setelah sering dijodohkan. Keduanya seringkali dijodoh-jodohkan oleh para penggemar yang menilai keduanya sangat cocok, teman saja, Ujar Adiba Kanza atau yang juga dikenal sebagai Adiba UJ dalam sesi virtual konferensi PERS, Senin, tanggal 18 April 2021. Menanggapi hal ini, Syakir Daulai pun ikut menyuarakan isi hatinya, yang menentukan jodohkan bukan netizen tapi Allah. Ya memang kita enggak bisa nyalahin netizen dan followers. Kadang suka cocok-cocokin ya enggak apa-apa, kita enggak bisa larang, tapi kita santai, kita teman, kita sahabat yang punya zona-zona sendiri. Tapi kita pertemanan tetap terjaga. Jadi yaudah sekarang teman saja, jangan berharap banyak untuk sesuatu yang belum terjadi, tutup Syakir. Ya memang kita enggak bisa nyalahin netizen dan followers. Kadang suka cocok-cocokin ya enggak apa-apa, kita enggak bisa larang. Lanjutnya Senada dengan Adiba, Syakir juga mengatakan jika hubungan mereka hanya sebatas teman. Tapi kita santai, kita teman, kita sahabat yang punya zona-zona sendiri. Tapi kita pertemanan tetap terjaga. Jadi yaudah sekarang teman saja, sembunnya. Syakir pun meminta netizen untuk tidak berharap banyak mengenai adanya hubungan spesial di antara mereka. Jangan berharap banyak untuk sesuatu yang belum terjadi, tutup Syakir. Terima kasih telah menonton!